Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai Peta Perpolitikan Nasional Terkait Pilpres di 2024 mendatang Karena beberapa lembaga survei Telah melakukan Beberapa jajak pendapat Dimana ada beberapa tokoh yang layak Maju di Pilpres 2024 Dan salah satu Lembaga survei ini kita akan lihat Yaitu IPO Ini merilis bahwa Calon presiden terkuat untuk 2024 adalah Pak Anies Baswedan Bahkan Prabu Subianto Maupun Ganjar Pranowo Ini masih di bawah Pak Anies Baswedan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Teman-teman dari Kumparan teman-teman Ini dirilis pada 10 April 2021 Survei IPO mengatakan Masyarakat menilai Anies Baswedan Paling Potensial Paling Potensial di Pilpres 2024 Ini lembaga survei Dari IPO Yang mengatakan Bahwa Pak Anies Baswedan Menjadi calon presiden Potensial Kita baca teman-teman beritanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Menjadi sosok Yang dinilai oleh Masyarakat Paling Potensial Dalam Pilpres 2024 Hal tersebut berdasarkan Survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion IPO Kepada 1.200 responden Pada Maret 2021 Jadi ini sebenarnya Sudah pernah kita bahas Teman-teman Terkait lembaga survei IPO Yang merilis Bahwa calon presiden Terkuat adalah Pak Anies Baswedan Karena IPO itu Mensurvei Sekitar 1.200 responden Dari kalangan anak muda Yang ternyata Anak muda ini Mengidolakan Pak Anies Baswedan Direktur eksekutif IPO Deddy Korniasah Mengatakan Pada 2024 Mendatang Kandidat Presiden Dan Wakil Presiden Kemungkinan akan diisi Oleh nama-nama Yang bersumber Dari dua klaster Yaitu unsur kabinet Dan non-kabinet Jadi IPO ini Teman-teman Membagi dua klaster Terkait calon presiden Di 2024 Yang pertama adalah Klaster kabinet Yang sekarang ini Duduk di kabinet Presiden Jokowi Karena Nama-nama Calon presiden Dari kabinet ini Sudah cukup kuat juga Ada Pak Prabu Supianto Ada Sandiaga Uno Ada Erlangga Hartarto Mereka-mereka adalah Yang duduk di dalam kabinet Yang berpeluang untuk maju Yang berpeluang untuk maju Di Pilpres 2024 Tetapi ingat Masih ada orang yang Di luar kabinet Yang juga punya potensi kuat Menjadi calon presiden Seperti Ganjara Pranowo Kemudian Pak Anies Baswedan Ini adalah Lembaga surupa IPO Yang membagi dua klaster Di unsur non-kabinet Nama Anies Baswedan Memuncaki Daftar teratas Paling potensial Di Pilpres 2024 Angkanya jauh meninggalkan Sosok senior Di pagelaran Pilpres Prabu Supianto Meski Ia juga Ada di dalam kabinet Dalam catatan IPO Yang masih mendominasi Anies Baswedan Dengan angka 15,8% Kemudian Ganjara Pranowo 12,6% Kemudian Sandiaga Uno 9,5% Kata Dedy Dalam diskusi Polemik Terijaya Dengan tema Evaluasi kabinet Dan peta politik 2024 Secara virtual Sabtu 10 April 2021 Jadi ini cukup jelas Teman-teman Hasil survei Yang dilakukan oleh IPO Bahwa Calon kandidat terkuat Yang paling potensial Untuk menjadi calon presiden Adalah Pak Anies Baswedan Dengan angka 15,8% Dan ini Mengalahkan seniornya Yaitu Pak Prabowo Subianto Kemarin pada waktu Gelaran Pilgub di DKI Jakarta Pak Anies Baswedan Ini didukung oleh Partai Gerindra Didukung oleh Pak Prabowo Subianto Ini menarik Teman-teman Kalau di Pilpres 2024 Mendatang Ini ada Dua kandidat Dari Pak Prabowo Juga Maju Pak Anies Juga Maju Pak Kanjar Juga Maju AJ Juga Maju Ini akan rame Berpolitikan di tanah air Karena memang Mereka punya Potensi Punya peluang Yang sama Untuk menjadi calon presiden Survei ini Didasarkan Atas sejumlah Indikator Seperti Prestasi Ketegasan Kejujuran Bersih Religius Dan Profesional Ada pun Dari unsur kabinet Nama Prabowo Memang Masih Paling tinggi Dari hal Popularitas Dan juga Paling potensial Namun Angka dalam Survei IPO Prosentasenya Jauh Di bawah Anies Baswedan Yakni Masih 5,7% Kalau dari Unsur kabinet Mau tidak mau Yang paling populer Memang Prabowo Subianto Dengan Perolehan elektabilitas Di Survei IPO 5,7% Ini rendah Kata dia Jadi Kalau kita Melihat Hasil Prosentase Survei IPO Ini Pak Anies Masih Lebih Unggul 15,8% Sedangkan Pak Prabowo Subianto 5,7% Jauh Sekali Namun Demikian Dedy mengatakan Akan sulit Bagi Prabowo Bersaing Di Pilpres 2024 Apalagi Melihat Kontestasi Politik Saat ini Artinya Untuk Menempatkan Prabowo Sebagai Menteri Yang punya Potensi Besar Dalam Kontestasi 2024 Juga Tidak Mudah Kata dia Kenapa Karena Kecenderungannya Sekarang Gerindra Dan Pak Prabowo Tidak Mendominasi Di kabinet Di kabinet Justru Yang paling Mendominasi Adalah Gulkar Termasuk Juga Oleh BDIB Sambungnya Jadi Itu Teman-teman Analisa Dari IPO Akan Sulit Pak Prabowo Ini Bisa Berpeluang Besar Di Pilpres 2024 Karena Menurut IPO Pendukung Pak Prabowo Di kabinet Tidak Mendominasi Karena Kalau kita Lihat Kabinet Dari Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Ini Pihak Gerindra Mendapat Dua Cata Yaitu Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto Dan Menteri Pariwisata Yaitu Pak Sandega Uno Jadi Hanya Dua Orang Yang Ini Mendapat Kesempatan Menjadi Menteri Apalagi Sekarang Sudah Mulai Muncul Isu Resafel Jadi Memang Tidak Menutup Kemungkinan Dalam Waktu Dekat Atau Beberapa Waktu Yang Datang Presiden Bisa Melakukan Resafel Karena Isunya Sudah Mulai Muncul Karena Resafel Pergantian Kabinet Ini Adalah Hak Daripada Presiden Setiap Saat Menterinya Karena Menteri Itu Adalah Sebagai Pembantu Presiden Jadi Membantu Tugas-tugas Presiden Kalau Presiden Tidak Membutuhkan Ya Diberhentikan Diganti Oleh Menteri Yang Lain Dalam Survei Yang Sama IPO Mencoba Memproyeksikan Siapa Sesea Calon Wakil Presiden Yang Bisa Mendampingi Calon Presiden Dengan Tingkat Keterpilihan Yang Tinggi Berdasarkan Persepsi Masyarakat Hasilnya 29,2% Masyarakat Menilai Anis Disandingkan Dengan Sandiaga Uno Jadi 29,2% Anis Sandi Kalau Anis Sandi Digabungkan Ini Akan Mengulang Kesuksesan Pada Waktu Pilgup DKI Jakarta Dulu Pada Waktu Pilgup Ini Pasangan Anis Sandi Akhirnya Terpilih Menjadi Gubernur Dan Wakil Gubernur Nah Kalau Di Pilpres Yang Akan Datang Anis Sandi Digabungkan Ini Menjadi Sesuatu Yang Luar Biasa Mengulang Sejarah Di Pilgup DKI Jakarta Karena Persentasinya Cukup Tinggi Yaitu 29,2% Kalau Disandingkan Dengan AHY 26,7% Kemudian Tito Karnavian 17,4% Jadi Lebih Tinggi Memang Anis Sandi Menurut Dari Survei IPO Lalu Untuk Nama Ganjar Pranawo Misalnya 34% Berpendapat Ia Akan Dipasangkan Dengan AHY 18,3% Dengan Tito Karnavian 14,6% Dengan Anis Baswedan Sedangkan 22,1% Menilai Prabowo Sipianto Akan Dipasangkan Dengan Anis Baswedan Dengan Sandiaga Uno 14,9% Puan Maharani 8% Nama-nama Tersebut Merupakan Pilihan Responden Terkait Pasangan Capres Jadi Kalau Pasangan Capres Yang akan Datang Ini Sebenarnya Punya Potensi Misalkan Prabowo Sandi Kemudian Prabowo Anis Atau Anis Sandi Ini Masih Punya Peluang Karena Nama-nama Itu Juga Cukup Populer Di Masyarakat Dan Sudah Banyak Kenal Orang Terkait Nama-nama Tersebut Karena Kalau Kita Melihat Pak Prabowo Memang Beberapa Kali Ini Maju Menjadi Calon Presiden Tetapi Beberapa Kali Itu Pula Beliau Gagal Banyak Masyarakat Yang Menilai Sebaiknya Pak Prabowo Tidak Perlu Maju Lagi Menjadi Calon Presiden Karena Kalau Maju Karena Gagal Lagi Ini Ya Repot Teman-teman Jadi Orang Menilai Perpolitikan Kita Itu Hanya Didominasi Oleh Yang Senior Senior Karena Sudah Menjalunkan Beberapa Kali Tetapi Tidak Lulus Tidak Lolos Tetapi Mau Maju Lagi Dan Publik Menilai Sebaiknya Pak Prabowo Tidak Maju Menjadi Calon Presiden Biar Calon Presiden Yang Akan Datang Adalah Kelompok Muda Kaum Muda Yang Masih Fresh Masih Segar Tidak Punya Beban Politik Masa Lalu Ini Akan Lebih Baik Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh